Halo semua kembali lagi di channel Tristan and Prudence Kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara mengajari anak menulis Nah cara yang saya pakai waktu mengajari anak saya Tristan kemarin menulis Itu caranya sangat mudah dan murah ya Jadi ini caranya sangat sederhana benar-benar ala-ala saya Sama sekali tidak memakai buku cetak Jadi hanya saya sendiri yang membuat alat peraga atau bahan untuk Tristan belajar menulis di rumah Nah gampang kan belajar menulisnya sama bunda gampang gak? Nah untuk lengkapnya yuk kita tonton videonya sampai tamat ya Terima kasih Nah cara yang saya pakai adalah cukup memakai buku tulis biasa ya Mau buku tulis apa aja mau kertas mau buku tulis terserah yang ada di rumah apa Sama alat tulis ya mau spidol atau mau pulpen biasa juga ya gak apa-apa Mau pensi juga gak apa-apa Nah pertama kita bikin ini untuk pertama kali atau awal belajar menulis Kita menuliskan huruf dulu untuk anak-anak dengan memakai titik-titik yang nantinya akan ditulis ulang oleh anak Jadi tinggal menyambungkan titik-titiknya Sudah ngebentuk dengan huruf A Kita bikin pakai titik-titik Nah gini Terus ini huruf B pakai titik-titik Huruf C pakai titik-titik juga Seperti itu Jadi untuk pertama kita belajar huruf per huruf dulu Eh Kalau kurang jelas ya yang kecil-kecil ini Aku lihat terlalu kecil gak kelihatan Ini yang besarnya Nah ini huruf A Saya tulis pakai titik-titik seperti ini Nanti anak yang menghubungkannya Untuk pertama kali ya Pertama kita buat tulisan huruf-huruf tapi putus-putus Berupa titik-titik yang nantinya akan disambungkan oleh anak Untuk latihan pertama boleh satu huruf dulu aja Sebanyak dua atau tiga baris dulu Atau secapeknya anak-anak ya Kalau misalkan dia masih semangat bisa ditambah lagi Nah latihan ini sangat bagus untuk melatih motorik anak Khususnya melatih tangan supaya tidak kaku Dan jadi terbiasa menulis Oh iya sebelumnya Ajarkan anak untuk memegang pensia dengan benar ya bun Nah sekarang bagian anak untuk latihan Arahkan anak-anak untuk menyambungkan titik-titik yang kita buat tadi Latihannya harus rutin ya bun Sebaiknya setiap hari Biar anak terbiasa dan lebih cepat bisa menulis Apabila belum bisa menyambungkan huruf-huruf yang terlalu kecil Bunda bisa membuat huruf-huruf yang tadi Dalam ukuran yang agak lebih besar dulu Untuk anak-anak usia prasekolah Biasanya hurufnya dibuat agak lebih besar Untuk awal latihan Kita belajar menulis huruf-hurufnya dulu Setelah menguasai dan kelihatan tangannya tidak kaku lagi Baru dilanjutkan ke tahap berikutnya Yuk lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya Baru dilanjutkan? Baru dilanjutkan sekat Baru dilanjutkan Baru dilanjutkan Baru dilanjutkan Yuk lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya Nah sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu belajar menulis kata Jadi mulai dari kata-kata yang sederhana dulu ya bun Kemudian seiring waktu bertahap ditambah kosa katanya Yang penting latihannya rutin setiap hari Biar tangannya jadi terbiasa menulis Yuk lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya Rok, 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 gently down the stream Merrily, 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 life is but a dream Rok, 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 your boat gently down the stream Merrily, 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 life is but a dream Sekarang Alhamdulillah Tristan sudah lancar menulisnya Dan membacanya juga ya Jadi sekarang udah bisa dikte Selalu menuliskan kata-kata yang kita ucapkan Terus dia tulis di buku Alhamdulillah sudah lancar Ayo Tristan Sekarang terkasih sama adik kita sama bunda Ya Siap? Siap Oke Ayo Nomor satu tulis sekolah Nomor satu tulis sekolah Yang bagus tulisannya Sekolah Gimana nulis sekolah? Sekolah Iya Eh, pakai H dong? Bukan sekolah Sekolah Nah, nomor dua Rumah Ya, nulis rumah gimana? Nah, yang rapi tulisannya Malu dilihatin sama teman-teman Iya Nomor tiga Tas baru Coba nulis tas baru gimana? Huruf awal huruf besar ya Nah, gitu Pinter Lebih rapi tulisannya Tas baru Nah, teman-teman Demikianlah sharing dari saya Tentang cara belajar menulis Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal sampai tamat Semoga videonya bermanfaat Tonton juga Video-video lainnya Dari channel youtube Tristan and Prudence Dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya Biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi Terima kasih I'll see you on my next videos Dah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax